Hai ini teman-teman ya kita penelusuran ke makamnya Mbah Joyo sampai nggak kuat naik ini motornya ini di daerah Lumbang teman-teman di atas gunung ini Aduh ini teman-teman ya sejarah piye Pak lebah doyokwe Pak sejarah pripon sejarah eh oh le asal-asal ini tuh Dugipunti pak Neku baco ya Neku Rienri ini Hai aku bewe ya kurangan kurang sama ini kan are nom mas nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge pakai sukses pakai sukses ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan-kawan ya dengan channel seping pamrih Hai untuk kali ini kita penelusuran di makam keramat jadi dia gini ini adalah makamnya Raja Singosari teman-teman ya toh jaya tapi warga sekitar ini menyebut beliau ini dengan Mbah Joyo ini makamnya di atas gunung teman-teman ya di atas gunung di desa Lumbang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasurwan teman-teman ini aku putus di pengajaran jadi versi ini Mbah Joyo itu menurut cerita memang larian toh jaya itu ke dari arah Lumbang Pasurwan tapi bukti yang enggak ada jadi putus di jalan seandainya ada bukti ya mungkin bisa penelusur sejarah mungkin ada jadi ceritanya itu seolah-olah putus di jalan dari Mata Aram apa Majapahit kalau menurut cerita toh jaya kan orang Majapahit kan Raja toh jaya kan Raja jadi simbol-simbolnya seorang Raja itu pasti jelas setidaknya Hai patoan itu harus berukir walaupun ada candi berukir ada tambahan Jaya termasuk apa darah biru dari kerajaan darah biru orang terhormat toh jaya ya Pak ya Hai menurut ceritanya Raja memang toh jaya kalau ini Mbah Joyo terus orang itu mengkaitkan dengan Raja toh jaya jadi asli-aslinya enggak ada yang tahu menurut ceritanya nih pelarian di waktu itu ada cerita itu toh jaya lari ke arah Lumbang Pasurwan menurut cerita itu ceritanya seolah-olah putus ini enggak ada penerus enggak ada bukti enggak bukti suatu berukiran batu atau tanahnya bisa meyakinkan itu enggak yakin mungkin Oh jaya itu lari atau ini pengikut yang enggak jelas itu benar-benar cerita jaya waktu itu melarikan diri Hai ikhlaibian aku anu apa menurut cerita-cerita yang sepuh ini itu diantara tahun 70 itu anak suara oleh di waktu 7 malam lebih itu anak suara gamelan mulai Maghrib petang jadi aku sering cerita-cerita kena sopeng kalau mau hormasi tapi enggak jelas memang lepungkini Dewa jenis akhirnya bukti cerita-cerita enggak cuma lagi anak suara zaman diantara tahun 70-80 setelah itu menghilang ke suaranya tahunnya sejak cuma lagi lah ya tapi itu kan bukti-bukti seandainya enggak ada makam memang ono cuma kejelasannya makam itu hati ini putusnya enggak sesuai yang bercerita jadi kalau temen-temen mau kesini ini kalau motor metrik jangan naik temen-temen ini tadi saya nggak kuat boncengan ini apa sampai jalan kaki tadi temen-temen ini makam bah joyo ini di atas gunung temen-temen di tengah hutan Assalamualaikum Assalamualaikum jadi ini penembakan sekitar makam beliau temen-temen ya di sini juga sudah dibuatkan temen-temen untuk tempat-tempat beristirahat bagi peziarah atau musafir ini dikelilingi pohon-pohon bambu temen-temen ini dari gentongnya juga kelihatan temen-temen ya ini gentong-gentong kuno temen-temen jadi menurut keterangan warga sekitar temen-temen ya jadi setiap malam jumat lagi di sini itu pasti itu suara gamelan jawa itu temen-temen sampai pagi temen-temen sampai subuh jadi jam lima itu ada fenomena seperti keluar cahaya dari makam keramat ini temen-temen ya makam bah joyo ini dikeramatkan temen-temen untuk oleh warga sekitar kalau setiap jumat lagi di sini banyak yang datang temen-temen para peziarah terima kasih terima kasih Assalamualaikum jadi ini nampak dua makam temen-temen ya jadi warga sekitar ini meyakini bahwasannya ini adalah makamnya makamnya raja singosari temen-temen toh jaya di sini juga nampak ada tulisan temen-temen ya di sini juga nampak ada tulisan temen-temen ya kemungkinan ini makamnya bah joyo sama istrinya temen-temen ya jadi ini di sini hawanya adem temen-temen ya di atas gunung tapi tetep kesakralannya itu masih terjaga temen-temen terima kasih 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 teman-teman ya Telah mengikuti penelusuran kami Di makam yang diyakini adalah Masih dari Raja Singosari teman-teman ya Toh Jaya Warga sekitar menyebutnya Mbah Joyo Semoga bermanfaat Salam sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!